Pemirsa, hingga hari ini jumlah pemudik yang menggunakan jasa kereta api melalui stasiun Gambir ataupun Pasar Senen di masa angkutan lebaran sudah mencapai 43 ribu. Wilayah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur masih menjadi daerah favorit bagi para pemudik. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV, Andro Beda Arizal dari stasiun Pasar Senen, Jakarta. Kita ke Andro. Andro, bagaimana pantauan di hari kedua lebaran hari ini? Apakah stasiun Pasar Senen masih dipadati oleh pemudik? Ya, saat pagi Febrian dan juga pemirsa untuk di hari kedua, di berlebaran 1445 Hijriah ini, kalau kami pantau di stasiun Pasar Senen, sejak tadi malam hingga pagi hari ini memang masyarakat masih cukup banyak juga yang untuk melaksanakan mudik lebaran. Untuk beberapa tujuan favoritnya dari masyarakat yang akan berangkat ini, baik ke Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Misalnya saja di belakang saya ini, saat ini memang ada jadwal keberangkatan untuk menuju ke Solo dari dua kereta, bahkan satu kereta adalah satu kereta tambahan. Dan kalau kami melihat memang sejak pagi hari tadi, sejumlah masyarakat pun ini sudah memandati stasiun Pasar Senen untuk bisa berangkat di hari kedua lebaran ini. Walaupun demikian, PT KI Daup 1 Jakarta memang masih tetap menyediakan untuk beberapa tiket, tiket setidaknya memang dari tanggal 10 kemarin sampai dengan tanggal 21 April 2024, masih menyediakan tiket untuk 216 kursi, dan ini perharinya ada 18 ribu kursi. Ini untuk dari keberangkatan sendiri, memang puncak arus mudik ini sudah terjadi pada 8 April 2024 lalu, dengan memberangkatkan setidaknya 47 ribu penumpang, dan mayoritas ini berangkat untuk menuju ke Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Lalu pertanyaannya, bagaimana kapan terkait dengan arus balik sendiri? Dan memang PT KI Daup 1 Jakarta sendiri memprediksikan bahwa arus balik ini akan terjadi pada 15 April 2024. Dan selain itu juga memang kalau kita lihat sendiri, untuk sejauh ini, hari ini, di hari pertama kemarin, Febrian dan juga Jessica, ada kedatangan dari luar kota di Jakarta, yaitu sekitar berjumlah 18 ribu, yang di mana diantaranya adalah 5 ribu dari luar kota untuk menuju ke Pasar Senen, kemudian sisanya itu 13 ribu dari stasiun Gambir. Dan sejauh ini memang dapat diprediksikan bahwa kedatangan dari sejumlah luar kota untuk menuju ke stasiun Gambir akan terjadi pada 15 April 2024. Dan selain itu juga dapat kami lihat memang situasinya hingga pagi hari ini stasiun Pasar Senen masih dipadati oleh sejumlah para pemudik yang akan berangkat ke beberapa kota lainnya. Demikian Febrian dan juga Jessica yang dapat kami laporkan. Dan yang paling penting adalah nikmati semangat perjalananmu. Lalu Andro, apa yang dilakukan PT KI untuk mengantisipasi kepadatan pemudik baik ini di arus balik dan juga hari ini yang mau berangkat ke kampung halamannya? Ya, untuk mengantisipasi beberapa arus pemudik, memang PT KI Daup 1 Jakarta memang tetap menyediakan beberapa kereta api tambahan dan juga tiket. Dan sejauh ini memang informasi yang kami terima bahwa PT KI Daup 1 Jakarta tetap menjual, setidaknya ada 216 ribu kursi yang terbagi menjadi beberapa ribu kursi per harinya, yaitu 18 ribu kursi per harinya. Jadi ini adalah bentuk salah satu antisipasi yang dilakukan oleh PT KI Daup 1 Jakarta. Selain itu juga ada beberapa gerbong tambahan untuk menuju ke sejumlah perjalanan favorit bagi masyarakat, baik itu ke Jawa Tengah, Jawa Barat, dan juga Jawa Timur. Kita ketemu bersama memang PT KI Daup 1 Jakarta mengklasifikasikan ada beberapa kota ataupun juga wilayah yang menjadi stasiun favorit, baik itu di Surabaya, Solo, Yogyakarta, dan juga kota Bandung, Jawa Barat. Jessica. Baik, terima kasih Andromeda Arizal atas informasi Anda langsung dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat kembali bertugas, Andro. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.